Intro Oke kembali lagi bersama saya di CaptainYogiDGTV Channel Tentunya dan kali ini kita akan memainkan sebuah game yang cukup banyak dimainkan di masanya Atau game yang cukup populer di masanya ya bro ya Dan bisa dikatakan game ini game legenda untuk awal-awal kebangkitan dari game-game Android bro ya Oke kita lihat-lihat dulu menu-menunya Dan mungkinkah dari kawan-kawan semua sudah pernah main game ini atau sudah pensiun juga main game ini bro ya Dan saya terakhir memainkannya itu 2015 atau 2016 bro ya Yang penting udah lama tidak mainkan game ini Dan kebetulan town hall saya itu masih town hall level 9 bro ya Lumayan lah lumayan Belum sampai 10 Dan sekarang tuh sudah town hall 11 atau 12 bro ya Dan pembaruan sekarang ini sudah lama juga Mungkin udah 2 tahun yang lewat ada yang di seberang pulau ya bro ya Oke Kita langsung cari lawan seperti biasanya Oke kita lihat dulu ini level 10 eh level 11 tuh Tuh berapa tuh town hallnya Tapi pagarnya masih rendah bro Ini sedikit resortnya Wah ini ada 362 Langsung saja kita serang bro ya oke Lumayan tuh bro 362 koin 362 elixir Elixir kan Oke kita turunkan dulu Siapa nih namanya Lupa sih bro Kita turunkan naga Balon udara Saya masih agak lupa ya Nama-nama dari hero nya Balon Spell Spell Percepatan bro ya Kita turunkan ratu Dengan raja Mudah-mudahan dapat Bintang 2 Udah lah Oke Sepertinya berjalan dengan lancar Oke masih 40% Masih 8% lagi Kita akan menang bro ya Oh elixirnya sudah hampir Habis kita Serang Oke Berhasil mendapatkan 1 bintang kita tinggal Menghancurkan town hall nya Untuk mendapatkan 2 bintang Pastinya Oke kuenya sudah kita dapat 200 ribu Lumayan Lumayan 200 ribu Banyak itu Di masanya Oke berhasil mendapatkan 2 bintang Oke naga kita tinggal 3 ekor Dan sang ratu juga masih hidup Mudah-mudahan ratu bisa jadi penentu Kemenangan kita bro Waktu masih 1 menit 30 detik lagi bro Sudah 82% Oke yang pastinya kita harus menghancurkan yang itu Berbahaya Woi Naga kita tinggal 1 ekor Dan si ratu tinggal darahnya Tinggal 1 peta Wah Ratu mengeluarkan skill nya Oke kita harus menghancurkan itu bro Lontar Woi Woi Oh Nah sementung ratunya bisa cepat pergi bro Kayak tinggal 1 tempat rumah tukang bro Waktu tinggal 40 detik Nice Sempurna Mendapatkan 3 Bintang 362 ribu coin Elixir sama Lalu spell hitam Ya spell hitam bro Oke Sepertinya Hero-hero kita sudah masak juga bro Karena apa Di game ini Namanya itu dulu Memasak bro Memasak hero Oke kita coba Memasak ini PK Kalau tidak salah PK Kita turunkan 3 Lalu golem Golem 1 Cukup lah Lalu ini Siapa itu namanya Lupa pula Lalu ini Tukang sihir Lalu Penghancur tembok Lalu Apa nih Titan Raksasanya Ini Archer Healing Lalu Barbarian Barbarian ini Peran pentingnya bro Oke 400 Eh 440 Sempurna Oke Kita cari musuh Satu lagi bro ya Sudah lama Tidak mainkan game ini Fabrik mantra ini Kita masuk dulu Spell yang Kalau di darat Yang petir Satu Lalu apa lagi Ini Untuk percepatan Healing 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 Satu Ya healing satu Cukup lah Petir Sudah Ini untuk Membakar nih bro Ini untuk Meretakkan tanah Healing Satu Oke Kita langsung Menyerang Oke Kita claim Claim dulu Hadiahnya Ini game bro Sangat Sangat Banyak Dimainkan Di masanya Bro Kalau di Playstore Saya tidak salah Ini sudah 500 Juta Kali Di Download Bro Bayangkan Bro 500 Juta PUBG Aja 100 Juta Bro Saya Mobile Legend Terlalu Lemah Terlalu Ini Lemah Enak Oke Langsung Saja Kita Turunkan Golem Eh Golem Raksasa Lalu Pengancur Tembok Oh Berhasil Lalu Penyihir Eh Apa Ini Nama Itu Ngeluarkan Listrik Ini Percepatan Lalu Spell Untuk Melompat Kita Turunkan Kita Turunkan Archer Archer PK PK Ini Lumayan Kuat Bro Bisa Jadi Penang Kemenangan Oke Sejauh Ini Berjalan Dengan Lancar Kita Turunkan Barbarian Untuk Gelombang Selanjutnya Oke Masih PK Kita Berhasil Masuk Ketengah Penting Town Hall Dihancur Terlulu Oke Pandangan Ini Tengah Bue 45% Berarti Tinggal 4% Pasti Kita Bisa Menang Tinggal Satu Persen Tidak Mungkin Kita Kalah Oke Lumayan Satu Bintang Buk Kalau PK Berhasil Menghancurkan Town Hall Kita Dapat Kondo Bitang Oke Sempurna PK Ini Susah Matinya Bro Damagenya Juga Besar Oke 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 PK Kita Sudah Mulai Oke Kita Mendapatkan 400 ribu Elixir Elixir Kan Namanya Oke Kita Back to Lobby Lumayan Bro Lumayan Sekarang Sekarang Kita Coba Yang Seberang Pulau Seberang Pulau Sumber Daya Gerobak Rampasan Terkumpul Gerobak Oke Sudah Ada Air Terjun Kita Seberang Pulau Lagi Kita Coba Disini Memakai Anak Anak Naga Ini Jadi Jadi Pistols King Omen King Om Om 2R Oke Langsung Kita Turunkan Kita Barbar Oke Kita Berhasil Ini Kita Akan Menang Karena Ini Tukang Tembak Udara Jauh Bersyukur Kita Menyerang Pake Naga Bukan Menyerang Pake Daratan Oke Kalau Kita Berhasil Berhasil Men Kenokan Oke Tinggal Meriam Sama Yang Menembak Ke udara Itu Yang Berbahaya Kalau Yang Senjata Daratan Tidak Akan Berpengaruh Ke Senjata Yang Ada Di Udara Niasu Niasu 45% Sepertinya King Omen Sudah Selesai Kewalahan Yang Menyerang Base Kita Tentunya Karena Base Kita Saya Bangun Itu Dengan Sangat Keren Oke Town Hall Sudah Bisa Dipastikan Kita Menang Ini Menang Waktu Tinggal Satu Menit 50 Detik Oke Mantap Oh Ada Ininya Bro Tiang Listrik Berbahaya Tiang Listrik Ini Berbahaya Sama Penembak Ke Udara Oke Sepertinya Kita Hanya Mendapatkan 2 Bintang Saja Serang 67% Oke Yeah Menang Bro Menang Kemenangan Di tangan Kita Oke Kita Kembali Ke lobby Utama Pulau Sebelah Lagi Bro Karena Disini Kurang Seru Dulu Ini Pertama Rilis Ini Gak Ada Yang Ada Itu Cuman Best Biasa Kita Coba Up Dulu Levelnya Berapa Hari 59 Menit Satu Jam Satu Jam Hanya Untuk Mengupgrade Itu Doang Bro Oke 49 Crystal Oke Nice 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 Oke Kawan Semuanya Ini Mungkin Inilah Video Kita Kali Ini Yaitu Game Legend Class Of Clan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Game Android Terbaik Berikutnya Dan Sampai Jumpa Di Game PES 2020 Mobile Berikutnya Sampai Jumpa Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Terima Kasih